Hai assalamualaikum Hai teman-teman kali ini aku akan share ke kalian cara aku memasak mie goreng tek tek dari burung darah dan aku jamin ini enak banget untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi ya yuk Mari kita masak pertama-tama aku potong sayurnya disini aku menggunakan sawi hijau sebanyak dua batang ya temen-temen ya potong sesuai selera panjang pendeknya lanjut aku potong sosis disini aku menggunakan sosis sesuai selera pakai sosis sapi ataupun ayam disini aku menggunakan sosis ayam satu aja ya temen-temen lanjut aku potong bakso disini aku juga menggunakan bakso ayam sesuai stok yang ada ya teman-teman ya Hai potong membelah jadi dua seperti ini lanjut dipotong-potong tipis-tipis aja lanjut aku haluskan bumbunya aku haluskan merica kemiri dan juga garam lanjut aku masukkan bawang merah dan juga bawang putih dan juga cabai merah keriting ya teman-teman ya dihaluskan dulu cabainya lanjut bawang merah dan juga bawang putih ya teman-teman ini untuk memudahkan menghaluskannya aku gebrak-gebrak seperti ini dulu kemudian aku haluskan kalau kalian ada chopper ataupun blender bisa kalian gunakan ya teman-temannya haluskan sampai halus nah seperti ini sudah halus lanjut aku akan merebus minyak disini aku didikan air kemudian aku masukkan mie burung darahnya disini aku menggunakan mie burung darah yang pipih ya teman-teman jadi setnya itu agak besar dan ini tuh minyak agak keras ya teman-teman ya jadi tidak mudah lembek seperti itu nah rebus sampai empuk ya teman-teman ya kurang lebih tiga menit aja nah ini minyak udah mulai matang ya teman-teman ya setelah matang kemudian aku angkat tiriskan setelah mie ditiriskan kemudian aku siram dengan minyak goreng kemudian diaduk-aduk biar minyaknya tercampur rata dengan mie agar tidak lengket ya teman-teman nanti pada saat diolah nah ini aku ratakan dulu nah ini sudah rata menurut aku lanjut aku panaskan wajan kemudian aku ceplok telur disini aku menggunakan telur yang sedang ya teman-teman enggak terlalu kecil enggak terlalu besar kemudian aku orak arik lanjut aku masukkan bumbunya kemudian aduk-aduk bumbunya sampai matang ya teman-teman jadi sampai baunya wangi setelah bumbunya matang baru aku campurkan dengan telurnya setelah itu lanjut aku masukkan bakso dan sosis aduk-aduk aduk-aduk nah ini biar nanti bumbunya enggak kering akan aku tambahkan air sebanyak setengah gelas ya teman-temannya lanjut aku aduk-aduk kemudian aku masukkan gula dan juga penyedap lanjut aku masukkan saus sambal disini aku menggunakan satu sendok makan kemudian aduk-aduk maaf ya teman-teman agak berisi itu anak-anak aku lagi main lanjut aku masukkan satu sendok makan kecap manis kemudian aduk-aduk setelah tercampur rata ini dicicipi dulu ya teman-teman misalnya kurang mesin kalau menurut teman-teman kurang apa bisa ditambahkan ya teman-teman lanjut ini aku masukkan minyak kemudian aduk-aduk setelah itu baru aku masukkan sawinya gunakan api besar ya teman-teman ya biar rasanya lebih mantap katanya chef seperti itu ya coba praktekkan tapi emang lebih enak teman-teman kalau menggunakan api besar pas pencampuran mie dengan sayur ini nah aduk-aduk rata sampai sawi hijaunya layu nah ini kalau sudah tercampur rata nah ini aku rasa udah oke sayurnya juga udah layu matikan apinya kemudian siap dipindahkan di piring nah semoga video ini bermanfaat selamat mencoba jangan lupa like subscribe kalau ada pertanyaan silahkan komen wassalamualaikum bye